Yo yo yo, I'm back, Time Out, geng, welcome back to Time Out. Balik banget, bro, keep on the live, kita kembali lagi ke Universitas Time Out, tanggal 25 Juli 2022. Time Out, geng, I'm back from honeymoon setelah seminggu di Disney World with my wife. We had so much fun disana, seru banget, makanannya juga enak-enak semua, gila gue makin gendut sih pulang-pulang dari sana. Dan disana juga super panas guys, kita outdoor terus, keliatan kayaknya kulit gue, kulit gue semakin gelap sih. Tapi gue had so much fun dulu, seminggu gak pegang kerjaan sama sekali, agak aneh sih gak bikin Time Out selama seminggu. But I'm happy to be back, dan juga ngomongin mbak Skir lagi dengan kalian semua. Semoga ritmenya bikin Time Out hari ini tidak terlalu hancur, tapi amin, good mood. Dan ya, welcome back to all my students, welcome back to the class. Matahari kelas hari ini kita akan fokusnya ke Timnas aja. Walaupun sangat sayang banget sih, Timnas kita gagal untuk lolos ke Viva World Cup 2023. Tapi kita masih bisa build on this momentum, kira-kira apa nih? What's the next step untuk Timnas kita, agar mereka kedepannya bisa lebih baik lagi? Kita akan open discussion, open discussion hari ini. Gue juga menerima banyak sekali komen dari kalian nantinya untuk video hari ini. So, sebelum kita masuk ke kelas hari ini, jangan lupa guys, kasih like dulu, kasih like dulu untuk support channel ini. Dan ya, selama gue gak nongol, seminggu di Youtube, members gue hilang 150 orang. Kira-kira 150 orang itu kemana ya guys? Tapi yang pasti guys, ayo support channel ini. Kalau kalian ingin lihat, gue semakin semangat untuk bikin Time Out-nya, kalian bisa join my membership program. Cara yang mudah sekali, ada link-nya di description box, ataupun kalian bisa ke homepage di Youtube channel gue, tekan klik join. Harganya 20 ribu sebulan, dan kalian bisa join our exclusive Discord group. Dimana kita sering gibah di sana, gibah apapun itu yang tentang basket Indonesia dan juga NBA. So, don't miss out on that. So, kalau gitu, kita langsung masuk aja ke Time Out hari ini. Maksudnya, gue mau bilang dulu, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya sudah support Time Out setiap harinya. Karena hari ini kita gak ngomongin NBA, NBA besok-besok kita baru bahas. Jadi, kita akan skip dulu comment of the day dan juga rock and throw. Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke kelas hari ini. Jangan lupa catetannya guys. Catetannya dibuka. Dan ya, sebelum kita ngomongin Timnas, gue mau bilang dulu terima kasih. And shout out to all the players, coaches, management for their efforts selama Viva Asia 2022. So, once again, kita kasih applause dulu untuk efforts-nya mereka. Mereka sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan ya, walaupun kita gagal, kita sangat sedih sih. Sebenernya gagal lolos ke Vivo World Cup setelah kalah 108-158 dari China di bawah 16 besar. We catch China on their good days, dong. Nembak dari mana saja. Kayak apa aja nembaknya masuk sih. Gila, 3 poinnya gokil banget sih. Awal-awal gue ngeliat game-nya, gue sampe giling-giling kepala sih. Mereka 18 dari 32, 3 poinnya di pertandingan tersebut. Ataupun 56,2 persen. Iya, terus gue gak ngertinya di bawah pertama tuh tim nasi kita sering banget go under ya. Walaupun kena pick and roll gitu, go under. Pala, lagi on fire banget lawannya itu. Gue gak tau kenapa, gue masih bingung sampe hari ini. Tapi pasti nomor 12, gue, Kwan, itu juga jago banget ya. Dia nembaknya masuk terus juga, corang. Dia 23 poin kemarin ini, tapi memang susah sih. Jujur, ya kita juga harus ngerti lah. Susah untuk stop tim yang memang lagi harinya aja nembaknya bagus sih. Tapi, menurut gue this is a wake up call. This is a wake up call untuk tim nasi kita. Apalagi kalau kita ingin ke depannya, of course goal kita ke depannya kita pengen compete di Asian level. Kita ASEAN di Southeast Asia, kita udah menang emas di SEA Games kemarin ini. Jadi, kita udah harus bisa naik kelas nih. Harus naik kelas untuk bisa memikirkan gimana caranya untuk bisa compete di level Asia. Kita kemarin-kemarin kalah semuanya, men. Kalah kelas, kalah size, kalah eksekusi. Pokoknya kalah segalanya menurut gue dari China kemarin ini. But I'll be the bad guy. I'll be the bad guy. Always the bad guy. Untuk kasih kritik. Kalau kalian gak setuju juga gak apa-apa. Kalian bisa komen juga di comment section di bawah. Tapi, of course, saya harus jadi the bad guy again. First of all, pertama-tama gue bilang kalah 50 point is a bit too much. Gue agak shock tim nasi kita kalah 50 point dari China. Karena kita udah pernah ketemu China sebelumnya di Asian Games juga. Kayaknya gak separah itu juga kalahnya sih, ingat gue. Tadinya gue expect kalau mereka kalah, ya kalahnya 20-25 point aja sih. Jadi kalau 50 point menurut gue just a bit too much. Apalagi ini game terbesar untuk basket Indonesia. Ever. Ever, ever, ever. Dan juga mungkin adalah game terbesar untuk karirnya semua pemain nasional kita. Karena ini hidup mati untuk masuk ke World Cup. Kapan lagi kita bisa masuk ke Viva World Cup 2023? And especially we have great players like Marquise Bolden. We got Marquise on the team. We got Brandon Juwalo. We got Derek Michael. Walaupun gue tau Derek Michael kemarin ini katanya lagi sakit di 2 game terakhir. And then we got Abraham, Damar Grahita. And of course we got Andaka Prasawa yang struggle big time. The last 3 games, ma boy. Ma boy struggled. Waduh. But it's okay. Ya mungkin menurut gue juga ini ada faktor fatigue, ada faktor kecapean juga. Karena kita abis lawan Jordan, lawan Australia. Back to back lawannya berat terus. Apalagi lawan Jordan menurut gue tenaganya lumayan terkuras sih. Karena disitu kita hampir bisa menang. Dan gue mesti kepikiran kalau ada Coach Toro mungkin kita bisa menang lawan Jordan. Mungkin bisa menang menurut gue. Dengan variasi offense yang dimiliki sama Coach Toro. Tapi yang berlalu sudah biarkanlah saja berlalu. Tapi menurut gue memang Timnas tuh kayaknya di 3 game terakhir. Yang nembaknya tuh kurang oke. It seems like they don't have their legs under them menurut gue. Kemarin on China nembaknya busuk lagi. Nembaknya 30%. Bahwa gue mikir udah 2 kali busuk nih nembaknya nih. Mungkin on China nembaknya akan bagus. Tapi ternyata saya sama saya aja nembaknya. Dan gue gak tau kenapa nembaknya ini beda banget sama kayak mereka pas di Australia. Dan juga pas di SEA Games ya. Jadi apakah peaknya disana? Performansi Timnas itu gue juga tidak tau tapi ya. Tapi di FIBA Asia juga mungkin yang jaga tinggi-tinggi. Jadi lebih berasa defense-nya. But gue harus kasih tau dulu Bolden. Gave his all though. 21 point. Even though gue pengen lihat Bolden itu lebih agresif main di dalam. Dan juga lebih nembak banyak. Menurut gue attemptnya ini terlalu dikit sih selama FIBA Asia. He's the best player on the team. Menurut gue dia harusnya attemptnya itu 25 attempt per game sih. Dan itu dia gak nyam. Jadi gue rasa selama FIBA Asia gak nyampe 20 sih attemptnya dia sih per game sih. Jadi sangat disayangkan sekali. We didn't go to him a lot more. Brandon Juadok mainnya 10 point. Dan pemain-pain lokal kita yang lainnya mentok di 6 point kebanyakan. Ya sayang banget sih menurut gue ini juga jadi sebuah evaluasi untuk pemain lokal kita. Untuk memiliki akurasi tembakan lebih bagus. Tapi ini memang sebenernya di IBL pun kita bisa lihat. IBL pun kompetisinya kalau kita lihat akurasi tembakan juga rendah gitu. Gak banyak gitu. Jadi ke depan gue harapkan pemain Indonesia kita, pemain lokal kita Pras, Abraham, siapa lagi ya? Arki, gue gak tau nih Arki bisa pemain berapa lama lagi. Jual Loren. Ya beberapa pemain lainnya lagi juga menurut gue. Mereka harus agak sih. Agak sih juga menurut gue struggling juga. Ini ke depannya harus work on their shooting sih. Confidence, shooting, akurasi agar nembaknya lebih bagus. Karena menurut gue ya kita dengan size yang kita ada, kita harus tetap menganggalkan 3 points. Kalau gak ada 3 points kita ya pasti mati aja gitu menurut gue. Jadi gue harap mungkin ke depannya akurasi kita bisa lebih bagus ke depannya. Tapi overall, Lon Jordan sih sangat disayang. Sebenernya kuncinya kita tuh di Viva Asia maini Lon Jordan. Kalau kita Lon Jordan menang mungkin kita ketemu di Charis Taipei dan mungkin bisa berbeda. Tapi Zhao Qi sih jago sih, anjir. Torong sih jago sih. Si jago itu gak bisa masuk NBA cuy. Tapi menurut gue Zhao Qi, Wang Cheilin sih jago semua sih. Zhao Ri. Jadi China was solid though. China was solid. Dan mereka akhirnya kalah sama Lebanon ya. Di lapang besar. Dan akhirnya hari ini yang juara adalah Australia. Kemenang 2 point lawan Lebanon. Tapi si Araji. Araji sama siapa itu jago banget sih. Gila, itu gokil sih. Asian Manu Ginobili. Nah, oke kita udah selesai ngobahas Viva Asia. Dan setelah Viva Asia, of course ada drama-drama social media. Di Indonesia, drama social media. Sampai Cita Yem Fashion Week aja juga. Sekarang lagi rame ya. Cita Yem Fashion Week. Aduh, sampai diambil hak miliknya. Itu sayang sekali. Tapi di Indonesia seperti gitu lah guys. Sedih sih denger ya Cita Yem Fashion Week. Aduh, pindah aja lah. Pindah tempat. Bikin fashion week tempat lain aja lah itu. Ya. Cuk, cuk. Bahwa itu semua terkentung Viva. Akhirnya kayak, kalau nggak salah lah. Viva udah ngeluarkan statement kayaknya agak berat sih. Tapi gue sebenernya nggak kaget dengan statement. Tribu cara untuk keluar ke Viva World Cup. Karena memang gue sempat ngomong ke beberapa orang bahwa. I don't know man. Indonesia kalau kalah di Viva Asia. Menurut gue masih punya. Mungkin, you know. Some way, somehow they will find a way gitu. Tapi, dan itu terbukti. Hanya empat hari, tiga hari setelah Viva Asia. Tapi ternyata kayaknya udah di shut down sama Viva. Jadi kayaknya ini alasannya kenapa. Perbasi pengen banget timnas main di Viva World Cup. Karena, of course. Mereka membangun Indonesia Arena. I think namanya Indonesia Arena. Di sebelahnya hall basket. Nah ini kan gedung baru untuk Viva World Cup. Jadi mereka merasa takut sepi. Emang Viva Asia kayaknya sepi ya? Viva Asia kayaknya semifinal. Final gue liat ramai terus. Kayaknya full terus gue liat. Jogus me gak ada concern sih. Gak ada concern tentang arena baru ini Viva World Cup. Sepi malah-mahal gue tau tiketnya harga mahal. World Cup sih harganya tiketnya agak lebih mahal. Tapi ini gantung semua marketingnya sih. Hype-nya gimana nantinya. Gue yakin juga. Gue yakin Indonesia kan kebagian tim yang ada pemain NBA-nya. Gak mungkin gak. Gue doanya sih Serbia sama Australia sih. Kalau Serbia ada Jokic. Kalau Australia kita tau banyak banget pemainnya. Ada Josh Giddy. Patty Mills. Dyson Daniels. Mereka jago-jago semua sih Australia sih. Mereka tim nomor tiga di dunia. Jadi. Kalau ada Australia ada Serbia. Gue gak takut lah. Pasti akan rame lah. Kayaknya tenang aja lah. Fans basket di Indonesia makin banyak kok sekarang ini. Dan gue yakin mereka akan nabung untuk nonton Viva World Cup. Kapan lagi nonton Viva World Cup di Indonesia men? Gila itu 20 tahun lagi. 30 tahun lagi belum tentu ada sih. Jadi gue gak concern sih soal penonton sama sekali. Dan gue punya ide. Waduh ide gratis nih guys. Sebelum gue kasih ide gratis gue. Ayo dong join membership. Support-support channel ini nih. Demi bisa memberikan ide-ide terus. Tapi pasti. Sebelum World Cup kan biasanya ada pertanyaan pemanasan. Itu bisa bikin hype tuh. Yaudah tim Nas kita main. Tim Nas kita dua game gitu main. Di pre-World Cup gitu. Di pre-World Cup main lawan tim-tim yang mungkin akan ke Indonesia nantinya main. Yang mungkin siapa tau. Kroasia kan. Kroasia kayak atau siapa. Itali atau siapa lagi. Siapa lagi sih yang jago di Slovenia. Wah kok Luka Doncic ke Indonesia. Luka Doncic ke Jakarta kelar guys. Itu rame. Itu udah jaminan pasti rame. Gak mungkin. Enggak. Itu harga tiket sejuta. Wah yakin dibayar itu semua. Ya jadi menurut gue. Tim Nas kita walaupun gak bisa main di Viva World Cup. At least kalau mereka bisa ngadain pertandingan XBC. Melawan beberapa negara yang akan main di Jakarta. That's still a great experience for our players. So itu adalah ide pertama gue. Dan ya kabarnya. Indonesia Arena itu akan dibuka. Test event bulan Maret nantinya. Jadi bulan Maret udah bisa nonton di Indonesia Arena. Cepet sih. Gila sih. Gedungnya berarti udah mau jari tuh bentar lah gitu ya. Ya. Gue sih pro post. Kalau test event. Indonesia dan Filipin lah. Indonesia dan Filipin. Tim Nas senior. Main. U18 main juga. U18 Indonesia dan Filipin juga akan seru sih menurut gue sih. Kalau perlu U23 juga main tuh. Wuh rame deh semuanya main. Menurut gue tapi. Itu hype yang akan tinggi sih. Indonesia dan Filipin. Karena memang rivalitas kita tinggi banget lah sama mereka aja. Jadi itu juga bisa nge-hypein untuk Viva World Cup nantinya. Oke. Itu untuk. Yang pertama. Yang kedua. Yang ramen social media jelas adalah try out untuk Indonesia Patriots. Dan gue pun juga mengeluarkan suara untuk ini. Karena. Mereka sempat. Mereka mau bikin di beberapa kota. Berbayar. Registrasinya. Menurut gue. Kalau untuk urusan tim Nas. Harusnya gak try out. Berbayar. Tapi menurut gue adalah call up. Gue gak pernah denger ada kayak tim Nasional Amerika. Atau tim Nasional Filipin. Atau tim Nasional manapun yang muda. Kayak bilang. Eh. Ayo try out. Try out. Bayar-bayar gitu. Itu gak mungkin lah. Semua pasti kayak. Pemainnya dipilihin. Misalnya. Misalkan. Poolnya 25-30 pemain terbaik. Lalu dikumpulkan di satu kota. Lalu mereka. Melakukan seleksi. Nah itu biasanya sih. Seperti itu. Untuk. Lebih efisien. Dan lebih efektif aja sih. Menurut gue. Karena. Kalau lo berbayar. Terbuka. Lo 400 orang. Gila. Lo seleksi 400 orang. Mata lo sakit juga sih. Menurut gue sih. Dan juga lo kayak. Ya. Menurut gue belum tentu. Permainannya keluar semua. Dan gue gak tau. Permain-permain itu asal dari mana. Sayangnya juga buang waktu. Buang waktu. Kalau banyak pemain yang kurang. Apa ya. Mungkin kayak talent leveling. Nggak nyampe gitu. Lo kan. Buang-buang waktu juga menurut gue. Untuk. Harus nontonin mereka main. Itu adalah menurut gue aja sih. Tapi yang pasti. Ya. Pemain muda. Karena ini. Untuk berikutnya menurut gue. Timnas ini. Memang harus fokus. Untuk develop pemain muda. Mereka. Kalau bisa cari pemain yang 6'8. 6'9. 6'8. 6'9. Wapu gue tau susah banget ya. Wapu juga kan ngikutin ya. Karena ini pemain muda. Gue paling tinggi. Lihat paling 6'6 sih. 6'6. 6'7. Nah itu posisinya di center. Biasanya. Tapi. Menurut gue. Untuk bisa kita. Di level Asia. Itu kita butuh pemain banyak. Ya. 6'5. 6'6. Tapi mainnya di. Shooting guard. Shooting guard sama small forward. Kira-kira butuh itu sih sebenernya menurut gue. Tapi. Ya pemain muda. Untuk Indonesia Patriots. Gue agak shock. Bahwa. Seharusnya. Timnas kita itu punya data sih. Pemain-pemain muda. Gue yakin mereka punya data dan stats sih. Cuma mungkin mereka mau cari pemain-pemain. Yang belum ter-discover. Mungkin. Tapi. Kayaknya kalau lu pemain jago. Kalau emang jago banget. Itu kayaknya gak mungkin gak ter-discover sih. Pasti itu akan jadi jagoannya provinsi itu gitu. Gue chance-nya 1 banding 1 juta sih. Kayaknya untuk bisa pemain yang. Jago banget. Belum ter-discover tuh kayaknya agak aneh. Jadi. Gue bilang. Penting banget. Makanya itu data sama stats sih. Harusnya setiap provinsi itu bisa submit. Satu pemain. Dua pemain. Yang kayak paling jago di provinsinya. Di bawah umur 18 tahun sih. Gue yakin harusnya ada sih. Masa gak ada. Misalnya kan gak kerja sama pelatih-pelatih. Pelatih-pelatih di tiap kota pasti tau lah. Jago nih siapa. Gak mungkin. Gak jadi. Lebih efisien kayak gitu. Kumpulin di Jakarta. Aduin tim IBL. Bisa seleksi lebih. Menurut gue lebih keliatan sih kalau seleksinya seperti itu. Dan menurut gue. Untuk kedepannya juga. Kita of course pemain muda kita. Harus dapet jam terbang lebih banyak. Menurut gue sempet nge-tweet bahwa. Kalau pemain kita umur 19 sampai 23. Masih bermain di Liga Mahasiswa. Dan juga main di IBL. Di cadangan mati. Menurut gue gak akan maju. Basket Indonesia kan kemana-mana aja. Gue ada alesannya ngomong kayak gitu. Liga Mahasiswa. Kenapa ngomong gitu. Liga Mahasiswa menurut gue. Seasonnya kependekan. Kadang-kadang mereka latihan 1 tahun. Mungkin latihan 1 tahun. Terus mereka cuma main mungkin kayak cuma. 2 bulan. Maksimum. Oh halal 2 bulan nih. Jadi. Gak maksimal untuk dapet jam terbangnya. Dan kita tau. Ya. Kompetisinya. Level of competitionnya juga gak setinggi. Kita tau siapa minumnya sih. UPH. WU. Perbanas. Siapa lagi biasanya ya. Ubaya. Ada yang gue lupa. K1 sih. ITHB. Biasanya kan mendominasi itu aja gitu. Kita udah tau yang masuk final siapa. Kira-kira. Pesimin final lah kita tau lah kira-kira siapa. Jadi. Menurut gue tuh gak terlalu oke. Untuk development our players gitu. Pemain muda ya. Pemain muda tuh. 19-23 tuh. Menurut gue tuh. Penting banget untuk dapet jam terbang sih. Dan kita biasanya kalau masuk IBL. Kayak kita bisa lihat contohnya Kelvin Sanjaya. Kelvin Sanjaya menurut gue udah punya talent. Yang bisa main di IBL. He can contribute in the IBL right away. Tapi dia duduk gitu kan. Sayang banget gitu. Menurut gue gak dapet main yang banyak. Disatera yang muda. Mungkin sekarang ini. Paling banyak pemain muda yang main adalah. Perit aja ya. Gue rasa perit aja yang paling mudahan sih. Gue rasa sih untuk mainin. Ferdinand Manangsong. Muhammad Ariji. Jadi gue sangat appreciate banget sama Coach Ito. Dan. Ya gue harapkan sih. Pemain muda ini. Berani untuk main di tim yang papan tengah. Atau papan bawah sih. Akhirnya bisa dapet menit. Dan dapet jam terbang. Atau pun pemain-pemain yang ada di papan atas. Mungkin boleh dipinjemin dulu sih. Menurut gue. Development pemain-pemain muda kita. Akan penting banget. Gue sebagai orang yang sangat. Peduli dengan basket SMA juga. Dan basket SMP. Gue. Ada concern. Jujur gue curhat sama kalian. Gue ada concern sedikit tentang hype-nya. Anak-anak SMA dan juga SMP sekarang ini. Gue. Kenapa gue bilang gini. Gue bisa lihat dari. DBL All Star. DBL All Star liputan gue. Nggak ada yang sampai 20 ribu views. Jadi. Gue nggak tahu nih. Apakah orang-orang belum kenal lagi dengan pemainnya. Dan gue lihat juga di channelnya DBL. Konten-kontennya DBL All Star pun juga. Nggak terlalu banyak. Antusiasnya menurut gue sih. Jadi. Gue belum tahu nih. Apa yang terjadi. Nanti gue kalau ke Indonesia lagi. Gue baru mau lihat sih. Emang. Gue jujur. Tapi emang lihat level of competition. Agak turun sih. Di level SMA sih. Nggak sekompetitif dulu sih. Jadi. Gue harapkan. Mungkin di akhir tahun. Atau di tahun depan ini. Level of competition. Bisa lebih tinggi lagi. Untuk SMA. Kalian bisa lihat lah. Kadang-kadang. Game-nya blowout gitu kan. 60-40. Ini. Harus diperhatikan sih. Agar. Apa ya. Agar lebih kompetitif aja sih menurut gue sih. Lebih kompetitif. Dan kalau. Kalau game-nya lebih kompetitif. Pemain itu akan lebih jago sih. Jadi. Ya paling penting sih menurut gue sih. Dikumpul sih. U18, U16, U14. Dan lalu dibawa ke Filipina. Atau ke China. Atau ke Australia. Jadi. Mereka dapet. Memang dapet kompetisi yang lebih bagus sih. Dan gue pengen lihat juga. Anak-anak ini lebih termotivasi sih. Dari pemain ini gue juga pengen lihat. Mereka tuh pengen. Ada motivasi untuk jadi pemain timnas. Ada motivasi untuk lebih baik. Semua. Tergantung. Pemainnya lagi. Semud gue sih. Oke orang pada-pemain mungkin di grassroot pelatihnya. Kadang-kadang fundamentalnya. Kurang ngajarin ini. Tapi menurut gue dari anaknya sendiri pun. Juga harus ada datang. Ada niatan bahwa mereka ingin serius untuk basket sih. Jadi. Ya. Baik PR sih. Baik PR banget untuk. Tim nasional kita. Agar kedepannya bisa lebih kompetitif lagi di level Asia. Cuma. Sekarang ini. Baik orang juga pasti ngomongnya tentang. Kayak. Dame sama Modu. Gue gak tau deh. Mau Modu. Demo Modu katanya masih belum beres surat-suratnya. Gue gak mau konfirmasi tentang hal tersebut. Gue juga masih belum tau. Apa ceritanya sebenernya. Lalu juga orang masih banyak bilang kayak. Oh iya pemain campuran. Jadi pemain campuran. Pemain campuran itu. Sekarang ini gue lihat. Kita peraturannya FIBA. Itu kalau mau dihitung lokal. Mereka itu harus punya paspor sebelum umur 16 tahun. Itu setau gue ya. Sebelum 16 atau 17 gitu. Mereka harus punya paspor. Dan. Pemain campuran ini. Pemain. Ataupun yang besar di Amerika ini. Gue belum nemu sih yang di atas 6'5 sih. Menurut gue kalau 6'2 ke bawah gitu. Kadang-kadang. Oke mentalnya mungkin lebih bagus pada anak-anak Indonesia. Tapi menurut gue skills was. Mungkin masih mirip-mirip sih. Jadi gue. Kadang-kadang juga masih mentok nih. Bikin next in line. Udah lama gue gak bikin next in line. Tapi kadang gue lebih selektif sih. Untuk bikin next in line sih. Gak kayak dulu kan. Pokoknya kalau ada pemain muda. Gue bikinin. Sekarang gue lebih selektif. Jadi. Gue belum nemu sih. Pemain yang 6'5. 6'6. 6'4. Yang campuran. Tapi gue harapin. Nanti kedepannya kita bisa ketemu sih. Yang masih di bawah. 17 tahun. Karena gue bilang waktu itu. Di grup Discord bahwa. Kayaknya kalau di atas 18 tahun. Gue gak gitu tertarik sih. Yang pemain yang punya daerah Indonesia. Dan gak punya pasport. Gak punya pasport. Tapi. Kan gak bisa dihitung sebagai pemain lokal gitu. Jadi. Itu kan samanya dihitung sebagai pemain latulusasi. Sedangkan di Viba itu cuma boleh 1 pemain latulusasi. Jadi. Agak komplikasi sih kedepannya. Cuma gue yakin bahwa basket Indonesia ini. Masih bisa berkembang. Gue masih punya keyakinan. Mereka bisa berkembang basket Indonesia ini. Dan gue harapkan. Orang-orang semakin serius. Untuk majuin basket. Gue juga mencoba dengan media gue. Kedepannya agar lebih bisa lebih. Fokus lagi. Dan juga bisa lebih mempromosikan pemain. Apalagi pemain muda sekarang. Mungkin masih banyak yang belum kenal juga. Itu mungkin kenapa gue bilang. Viewsnya gak bisa seperti dulu. Untuk di Youtube. Ataupun juga di Instagram. So. Ini semua. Kita semua harus koreksi diri sih. Semua waktu itu gue juga bilang. Bahwa kita. We have to be better. Pemain. Coaches. Management. Media. Media. Sebagai media juga. We have to be better. Menurut gue juga kadang-kadang. Kita mungkin kurang baik. Dalam memberikan berita. Atau apapun. Tapi menurut gue. Ya everybody needs to be better. Everybody needs to work together. Kalau memang Indonesia. Basketnya ingin maju ke depannya. Karena menurut gue. Potensinya luar biasa. Dan semoga juga gak pada patah semangat. Setelah kita gagal World Cup ini. Setelah gagal masuk World Cup. Gue harapkan tidak patah semangat semuanya. So. Ya man. Kita perlu orang-orang. Visionaire aja sih. Untuk basket Indonesia. Dan semoga juga. Politiknya gak terlalu banyak. Dan apa lagi. Gue ngomongin itu. Wai sih menurut gue sih. Semoga. Kelas hari ini. Sangat berguna. Untuk kita mengerti basket Indonesia. Menurut gue sih. Kalau gue butuh keseriusan lebih banyak sih. Dari anak-anak SMA. SMP. SMA masih untuk basket ya sih. Karena. Kalau mereka bisa lebih serius. Ini akan membantu banget. Untuk basket Indonesia. Gue harapkan mereka mimpinya. Gak hanya untuk main DBL aja. Ataupun juga kepilih DBL All Star. Gue harapkan memang benar-benar. Mereka serius untuk masih masuk ke timnas. Membantu. Karena talentnya ada sih talentnya. Cuma kadang-kadang. End goalnya. End goalnya mereka gak nyampe ke timnas aja. End goalnya sih. Cuma mentok di SMA aja sih. Itu aja sih. Jadi ya gue yakin sih dengan sekarang ini. Dengan kita lihat kesuksesan timnas kita. Bermain di SEA Games. Bisa mendapatkan medali emas. Gue harapkan ini bisa membuat anak-anaknya itu pengen juga gitu. Anak-anak muda juga pengen gitu. Gue menangin SEA Games juga gitu. Medali emas. Itu adalah harapan gue. Sebelum gue lebih panjang ngomongnya. Gue harapkan. Gue tunggu semua untuk komentar-komentar kalian. Yang mau segian guys. Thank you so much for always watching Time Out. Bener. Senang banget bisa balik lagi. Untuk bikin Time Out. Semoga bisa kita bisa ngomongin NBA. So once again. Thank you so much guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out. You're welcome.